Tingginya kadar gula ternyata tidak hanya dialami orang dewasa ataupun lansia. Ternyata diabetes bisa juga terjadi pada anak-anak dan juga tentunya berbahaya. Apa gejala dan penyebabnya? Sebelum lanjut, Anda bisa dukung channel Yakuna Herbal dengan cara like, komen, dan subscribe supaya Anda terus mendapat notifikasi dari kami yang tentunya akan memberikan informasi tentang kesehatan. Tubuh membutuhkan hormon insulin untuk membantu sel-sel, jaringan, dan organ tubuh menggunakan gulosa atau gula darah sebagai sumber energi. Hormon insulin ini dihasilkan di pankreas. Ketika hormon insulin berkurang atau sel-sel tubuh kesulitan menggunakan insulin, maka dapat terjadi penumpukan gula darah. Hal inilah yang menyebabkan penyakit diabetes. Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, angka kejadian diabetes pada anak usia 0 sampai 18 tahun di Indonesia meningkat hingga lebih dari seribu kasus dalam kurung waktu 10 tahun terakhir ini. Berdasarkan penyebabnya, penyakit diabetes pada anak secara umum terbagi menjadi dua tipe, yaitu Diabetes 1 adalah tipe diabetes yang lebih sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Namun, diabetes tipe 1 juga terkadang bisa menyerang bayi, balita, dan orang dewasa. Diabetes tipe 1 terjadi akibat kelainan atau imun, di mana sistem kekebalan tubuh anak merusak atau menghancurkan pankreasnya sendiri, sehingga fungsi pankreas menjadi terganggu. Akibatnya, anak yang menderita diabetes tipe 1 hanya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak menghasilkan hormon insulin sama sekali. Hingga saat ini, penyebab pasti terjadinya diabetes tipe 1 pada anak belum diketahui. Namun, seorang anak bisa rentan terkena diabetes tipe 1 apabila ia memiliki faktor risiko berikut. Yang pertama, genetik atau keturunan. Misalnya, memiliki riwayat diabetes tipe 1 dalam keluarga. Yang kedua, riwayat infeksi virus. Dan yang ketiga, pola makan kurang sehat. Misalnya, sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis, seperti permen, es krim, jus buah kemasan, atau buah kering. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin atau kondisi ketika sel-sel tubuh anak kesulitan menggunakan insulin untuk memanfaatkan gula darah sebagai energi. Pada kasus tertentu, diabetes tipe 2 juga bisa terjadi akibat berkurangnya produksi insulin. Karena terjadian gangguan tersebut, kadar gula darah anak dapat meningkat. Diabetes tipe 2 biasanya rentan terjadi pada anak berusia di atas 10 tahun atau pada usia remaja. Ada beberapa faktor risiko yang dapat membuat anak rentan terkena diabetes tipe 2, yaitu Yang pertama, memiliki orang tua atau saudara dengan riwayat penyakit diabetes. Yang kedua, memiliki berat badan berlebih atau obesitas pada anak. Yang ketiga, kebiasaan sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Dan yang keempat, kurang aktif bergerak atau jarang olahraga. Gejala diabetes tipe 1 dan 2 juga secara umum sulit dibedakan dan seringkali mirip satu sama lain. Sebagai anak yang menderita diabetes tipe 1 ataupun tipe 2, tidak menunjukkan adanya gejala atau merasakan adanya peluhan. Namun, pada sebagian anak yang lain, diabetes dapat menimbulkan beberapa gejala berikut ini. Sering haus dan buang air kecil Kadar gula darah yang berlebih akan dibuang melalui urin. Hal ini akan membuat anak sering buang air kecil atau bahkan mengompol. Dengan banyaknya cairan tubuh yang keluar, anak pun akan cepat merasa haus dan minum lebih banyak dari biasanya. Nafsu makan meningkat Anak yang menderita diabetes akan kesulitan menghasilkan energi akibat gangguan fusi atau berkurangnya jumlah insulin. Akibatnya, anak akan merasa sering kelaparan dan makan lebih banyak untuk memperoleh energi. Terlihat lelah atau lesu Anak yang menderita diabetes mungkin akan terlihat lebih lemah dan lesu karena kurangnya energi di dalam tubuh. Anak bisa tetap terlihat lesu meski sudah makan dalam jumlah atau porsi yang besar. Penglihatan kabur Kadar gula darah yang tinggi akibat diabetes lama-kelamaan bisa menyebabkan saraf mata membengkak. Kondisi ini dapat membuat anak mengalami gangguan penglihatan atau pandangannya terasa buram. Muncul luka atau infeksi di tubuh yang sulit sembuh Karena kadar gula darah yang tinggi, seorang anak yang menderita diabetes akan memiliki luka yang sulit sembuh saat jadara atau terluka. Selain menghampat proses penyembuhan luka, diabetes juga dapat membuat anak kerentan terserang infeksi. Warna kulit menghitam Resistensi insulin dapat menyebabkan kulit menjadi gelap, terutama di area ketiak dan leher. Kondisi ini disebut akantosis nigricans. Selain beberapa gejala di atas, seorang anak yang menderita diabetes juga kerap menunjukkan tanda gejala lain. Seperti sering rewel atau menangis terus-menerus, nafas berbau seperti buah, dan muncul ruang pokok. Selalu perhatikan makanan yang anak Anda konsumsi. Jangan sampai hal itu membahayakan kesehatan anak Anda. Semoga bermanfaat dan mari terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang.